Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut modus korupsi ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo adalah memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang dari lingkup Eselon 1 para Direktur Jenderal Kepala Badan hingga Sekretaris masing-masing Eselon 1. Nilai yang ditentukan adalah 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat atau berkisar 62,8 juta hingga 157 juta rupiah. Total uang yang terkumpul sepanjang 2020 hingga 2022 mencapai 13,9 miliar rupiah. KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi di Kementan yaitu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Keduanya belum ditahan karena belum menjalani pemeriksaan pada Rabu kemarin dengan alasan urusan keluarga. Lalu ada tersangka lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subakiono yang ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan. Syahrul diketahui mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya. Terima kasih telah menonton!